Hai guys selamat datang di YouTube channel bersama ku Yuni di Dapur Kepo Niagara di video ini aku mau share sama kalian cara buat gurame goreng saus padang wah guramenya garing loh guys oke selamat mengikuti ya nah ikan gurame ini yang sudah dibersihkan sudah dibuangnya isi perutnya sudah dicuci kita keringkan dengan paper towel ini sudah kering kita bersihkan kita sudah dibersihkan kita keringkan dengan paper setelah kering kita potong ikan dengan menggunakan pisau Hai letakkan pisau di tengah-tengah badan ikan kita sayat bagian bawahnya kita biarkan bagian atas yang ini melekat ya Nah ini saya kiris tepat di atas tulangnya kita sayat di sini sehingga menyerupai file seperti ini ya juga saya lakukan di tepat di atas tulangnya ke bagian sebelahnya guys oke tepat di atas tulang kita potong bagian atasnya kita potong bagian atasnya nah nah jadi seperti ini guys ya ada bagian daging tulang dan ini daging lagi oke sudah ini saya akan jadi di sini tetap melekat ya bagian atasnya itu tetap melekat ini gurame terbang kemudian saya potong kemudian saya potong miring bagian bawah supaya garing ya guys ini tetap melekat ya atasnya tetap melekat oke lihat nah ini saya potong menjadi tiga oke guys potong tiga satu dua tiga demikian juga dengan sebaliknya potong miring usahakan atasnya jangan lepas ya nah seperti ini oke ini atasnya saya agak lepas sudah secukupnya saja nah kalau sudah kita sisihkan ya nah kemudian ikan ini yang tadi sudah kita garami kita balur dengan tepung maizena sehingga keseluruhannya kena ya guys ya nah oke oke semuanya kena oke ini ikan sudah rata oke 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 sudah rata dengan maizena on starch oke oke guys ini ya oke oke kemudian kita sisihkan nah minyak yang ini sudah panas ya kurang lebih ada dua liter minyak di sini sudah bergelembung-gelembung kita letakkan ikan kita ini guys hati-hati ya nah disini saya gunakan panci supaya ikan terendam guys kita goreng hingga garing ya kita diamkan jangan dibalik sampai dia benar-benar sudah matang sebelahnya baru kita balik siram-siram kita semua terendam ya guys ya oke ini sudah garing kita angkat ya hati-hati angkatnya uh sudah garing sekali guys oke kita sisikan ini aku taruh baskom kecil dengan paper towel ya nah ikan ini juga sudah garingnya di bagian bawah kita balik dengan hati-hati ya oke kita biarkan lagi sampai dia betul-betul garing ya oke guys sekarang kita masukkan minyak panas minyak ke dalam panci jean dan 쓰러 Station ke dalam panci dan o line itu di dan selamat menikmati 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 guys ini ikannya sudah siap selamat menikmati kuramai selamat menikmati terima kasih